Intro Salam saudara-saudara Saya mau berbagi tentang iman percaya Suatu hari Yesus berkata kepada Petrus Kita lihat dalam Lukas 22 ayat 32 Tapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau jika engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Ini penting saudara Karena kita tahu bahwa Petrus setelah itu Dia menyangkal Kristus tiga kali sebelum ayam berkokok Artinya iman kita bisa gugur Apa yang terjadi kalau iman kita gugur? Ini masalah besar Karena keselamatan yang kita terima Hanya bisa kita terima dengan iman percaya Grace diberikan secara cuma-cuma kepada kita Itu diberikan free Tapi kita harus punya bagian Untuk mendapatkan keselamatan itu Semua orang berhak mendapatkannya Tapi tidak semua orang punya iman Untuk bisa menerimanya Karena satu-satunya syarat Agar kita bisa menerimanya adalah dengan iman percaya Kalau kondisi-kondisi kita lagi susah Iman kita goyang Bisnis kita berantakan Iman kita goyang Di luar sana seribu rebah Di sebelah kanan kita Sepuluh ribu rebah Di sampingnya lagi Iman kita goyang Ada banyak orang yang akan kehilangan imannya Goyah karena melihat suasana Terbawa arus dunia Saudara hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita Bahkan bisa menggugurkannya Ternyata bukan dari hal-hal besar Sebelum Petrus menyangkal Tuhan Kita lihat apa yang terjadi terhadap Petrus Mari kita baca di Markus 14 ayat 54 Dan Petrus mengikuti dia dari jauh Sampai ke dalam halaman iman besar Dan disana ia duduk di antara pengawal-pengawal Sambil berdiang dekat api Bukan penganiayaan dulu yang dialami oleh Petrus Jauh sebelum dia menyangkal Tuhan Tapi hal-hal sederhana yang dilakukan oleh dia Karena ketakutannya Lalu kemudian dia mulai mengikuti Yesus dari jauh Ini berbahaya sekali saudara Hari ini dunia menghakimi gereja Hari ini dunia menghakimi kekristenan Memang gereja penuh dengan banyak masalah Dan tidak ada yang sempurna Tapi kalau kita mulai menjauh dari prinsip-prinsip Dari kekristenan kita Kalau kita mengikuti Tuhan dari jauh Sebentar lagi kita pasti menyangkal Tuhan Iman kita pun menjadi gugur Saudara tidak perlu kejadian-kejadian besar Untuk menggoyahkan iman kita Karena si iblis bisa bekerja dari hal-hal kecil Dan hal-hal kecil itu Yang kemudian bisa menggoyang iman kita Bahkan menggugurkannya Jadi pastikan bahwa kita tidak ikut Tuhan dari jauh Kalau bisa kita tinggal di dalam dia Dan dia tinggal di dalam kita Ini adalah ma'rifatullah Dalam bahasa Jawa Menyatunya gusti Semakin Tuhan tinggal di dalam kita Maka segala keinginan-keinginan kita Sudah tidak lagi keinginan-keinginan dunia Tapi kita mulai mendengar keinginannya Tuhan Sehingga kita bisa melangkah Dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan Terima kasih saudara Saya mau berdoa Tuhan terima kasih Engkau kuatkan lagi iman kami Tuhan Biar kokoh sekuat batu karang Tuhan Bahwa segala guncangan Sakit penyakit Tidak akan mengendurkan iman kami Kami yang rindu Tuhan Untuk tinggal bersama dalam Engkau Kami rindu untuk bisa bermakrifat dengan Engkau Mengenal Engkau lebih utuh lagi Menunggal bersama Engkau Tuhan Kami rindu Tuhan Agar setiap pikiran kami Agar setiap apa yang ada di hati kami Menjadi kehendakmu Kehendakmulah yang jadi atas kami Dalam nama Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton